Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau tanya Tentang para habaib Yang akhidah siah Itu kan bu ya waktu dulu kan Saya pernah dibawa ke perkumpulan akhidah siah Yang Kebanyakan kan dari para habaib Yang hadirnya Sementara akhidah siah itu kan yang Sudah dijelaskan sama bu ya Itu kan sesat dan memang Isinya banyak bertentangan banget Mereka kan lebih mengagungkan Imam Ali, Imam Hussein Daripada Rasulullah itu sendiri Terus bagaimana ke depannya Jika ada seorang anak yang mempunyai Akhidah siah Apakah boleh anak itu dijauhkan dari ayahnya Mohon penjelasannya bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah tentang habaib Yang masuk siah Habaib adalah cucu Nabi Kita berurusan dengan nasabnya Kalau urusan akhidah Urusan kewajiban kita untuk mengingatkan Kalau seorang habib siah sesat Siah yang mensampe Siah yang itna asyari yang sesat Mengkafirkan Abu Bakar Mengkafirkan Umar Itu adalah sesat dia Secara akhidah sesat Tapi dia tetap cucunya Nabi Sama disaat ada seorang habib melakukan kemaksiatan Tetap dia cucu Nabi Tapi jangan gara-gara kemaksiatannya Lalu kita benci Bukan Justru kalau dia sesat Ayo kita kembalikan Kita tolong Bukan langsung kita benci Kita musuhi Kadang-kadang kita syukurin Wah habaib apaan tuh Wah homer mabuk Nggak boleh kita benci itu Artinya kalau memang dia adalah Kalau kita yakin itu keturunan Nabi Dia sesat Kita harus terbih ternyuh daripada yang lainnya Kalau ada orang sesat Kita ternyuh Ini habib sesat Ternyuh kita Gimana kembali Dengan bermacam-macam cara Berekam cara Untuk kita kembalikan Karena siapa dia Cucunya Nabi Kalau kita membiarkan Apalagi kita menjurumuskan Nabi murka dengan kita Kamu minta hidayah Mencari hidayah lewatku Kenapa cucuku kau jurumuskan Marah Jangan ditolong minum-minuman keras Jangan ditolong dalam maksiat Cucu Nabi itu Mana bekti kita kepada Nabi Bekti kita kepada Nabi adalah Membawa cucu Nabi Jika dia adalah orang yang kurang Dalam urusan dunianya Ayo kita bantu bersama-sama Jika kurang akhlaknya Kita ajari akhlak yang mulia Jika kurang ilmu Kita beri ilmu Nasabnya yang tidak bisa berubah Tetap nasab Nabi Ada beri baru akhlak Dia manusia Nah itu tugas kita Seperti kita melihat anak kita Bertanya langsung ke anak Kita tanya kepada guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Barun Gimana kalau kita menemukan habib yang Bandel, nakal, dan sebagainya Atau yek-yek begitu Lihat dia seperti kamu melihat anakmu Kalau anakmu bandel, nakal Kamu apain? Kau bunuh? Kau jauhkan? Tidak Tetap dengan sayang kita kembalikan Jangan ada unsur benci di hati kita Dia syiah Tetap kita sayang kita kembalikan Diskusi sih Dialog-dialog Debat-debat di baratnya Tapi tujuannya adalah Agar dia kembali ke jalan yang Allah Ridhoi Kalau memang ada Seorang anak Bapaknya punya akidah sesat Seperti syiah Yang mengkafirkan Abu Bakar dan seterusnya Ya wajib dijauhkan dong Karena urusan akidah keimanan Baru nanti anaknya dididik sampai alim Nanti yang menundukkan bapaknya dia Jadi seperti itu Urusan akidah Harus waspada hati-hati Jadi ini pertanyaannya Keliatannya di urusan nasab Habib Nabi Urusan nasab Nabi Nasab tidak akan berubah Biapun dia melakukan kejahatan 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 Segala kemaksiatan Tetap nasab tidak akan berubah Maka tugas kita Bagaimana Mengeluarkan mereka itu Dari Kehinaan Yang selama ini dilakukan Kalau anda cinta Nabi Anda akan ternyuh Menangis anda Yang jadi masalah sekarang Anda unsur kebenciannya Kalau sudah ada Habib salah Nyibir Habib apaan Gombal Wah Hati-hati itu Di hatimu ada benci Mesti yang nangis Ada Habib melakukan maksiatan Apalagi ada Habib di fitnah Allah Habib di fitnah Fitnah Habib Seandainya Ada Habib yang melakukan Kesalahan benar pun Kita tidak boleh bertepuk tangan Kok seandainya Ada Habib melakukan salah Kita harus rindu Untuk membalikan Apalagi men fitnah Dosanya gede banget Itu Kita biarkan Habib Salah sesat saja Nabi murka Kepada kita Bagaimana kita Men fitnah Habib Seperti yang kita dengar Ada tokoh-tokoh Habib di fitnah Habib Rizik Segala macam Siapa yang perlu dikasihani Bukan Habib Rizik Habib Rizik semakin mulia Di hadapan Allah Ini orang-orang yang memfitnah Dan ikut ke bawah fitnah Ini kasihan dia Setiap hari kita harus doakan Semoga Allah kasih hidayah Kepada mereka Fitnah cucu Nabi Ini berbahaya sekali Permasalahan Apa yang ada di hatimu Itu loh Dengan para Habib Hati-hati Semoga Allah menjaga hati kita Semuanya Dan ujian Jika anda duduk dengan Habib Kok dia yang ganggu anda Ujian Sepait apapun Tidak boleh menjadi benci Akan tapi Hadapi dengan cinta terlebih dahulu Biarpun kita misalnya Harus menghukum santri Misalnya ada santri Dari keturun Habib Yang Yang bandel Harus dihukum Tapi sama dengan yang lainnya Tapi ingat Bukan dengan Ini Bukan begitu Sama dengan cinta Ada santri dihukum Yasa di sini Masya Allah Tawaduk Tawaduk Dihukum senang Mereka ada masalah Karena apa Cara menghukumnya pun hati-hati Bukan gara-gara Ini Ini biasa Tak benar begitu Hati-hati Jaga hati Tawaduk 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 Tawaduk